Ada broker yang menggunakan 1,2089 saja, yang belakang koma yang terakhir yang tidak ada. Saya mungkin bisa ceritakan sedikit banyak, sedikit yang nanti untuk memahami, biar kita nanti setidaknya tidak berkutak di dalam persoalan pip, tetapi memahami intinya, memahami konsepnya. Sehingga kita tetap faham dan bisa memahami apa yang kita maksudkan. Ini saya coba untuk menjelaskan, ini broker yang menggunakan 6 digit dan 5 digit. Ini broker yang 6 digit dan 5 digit. Dulu semuanya 5, dulu mungkin bahkan 4 digit, karena ada peningkatan pelaku pasar, jadi banyak trader yang masuk, semakin banyak yang masuk, sehingga angka 5 digit ini tidak mampu menampung. Karena banyak yang masuk, transaksi yang makin banyak, kemampuan yang makin banyak, kemudian yang berkecimpung juga makin banyak, sehingga dinaikkan dari 6 digit menjadi 5 digit. Angkanya sudah tidak mampu. Sehingga kalau ditanya, mana yang lebih akurat, tentu yang digitnya lebih banyak. Karena detik yang terakhir atau angka yang terakhir sampai dihitung di sana. Misalkan 1,25675, itu 2,3,4,5. Sementara yang lain 1,2567. Nah 5-nya dimasukkan, karena 4 digit di belakang koma. Kalau dari 1,25675 menjadi 1,25570, berarti naik 3 pip. Naik 3 pip ya. Naik 3 pip. Susah sekali. Saya coba untuk masuk di penjelasan di sini ya. Oke, saya coba untuk menjelaskan di sini. Tadi ada yang menggunakan 5 digit. 1,3,4,6. Ada yang menggunakan 5. 1,2,3,4,6,5. Sehingga yang ini adalah bentuk sen. Yang ini normal. Jadi awalnya dulu 4 digit, 5 digit semuanya. Di belakang koma 4 digit, sekarang bertambah menjadi 5. Mungkin suatu saat menjadi 6. Karena banyak-banyaknya yang pelaku pasar di sana. Kemudian transaksi yang makin bengkak. Dari dulu awalnya 4 triliun USD, sekarang sudah bengkak menjadi hampir 5 triliun USD. Perputaran setiap hari. Sehingga angkanya tidak mampu. Maka ditambah lagi digitnya di belakang lagi. Ya tentu yang digit 4 ini yang terakhir tidak kelihatan. Maka yang kelihatan ini tentu akan lebih akurat lagi. Lebih eksak lagi. Dari 1,2 ini. Misalkan berubah. 1 ini menjadi yang di atas tadi. Ini 6 ini ya. Berarti ini. Menjadi 1,2347. Kemudian yang di sini. Ini 1,2,3,4,7. Ini bergerak dari ini menjadi 1 pip. Yang ini adalah 10 pip. Ya sebenarnya adalah yang ini bacanya juga sama. Yang terakhir adalah sen. Ini 1 pip. Kalau bahasa lainnya saya menyebutnya tetap ini 10 pip. Ya bahasa yang gampang. Bukan 5 pip. Bukan 5 pip. Kenapa? Bukan 5 pip. Suaranya kurang jelas pak. Bukan 5 pip. Ya gimana pak? Bukan 5 pip. 5. Kan dari 6 menjadi 7 pak. Dari 6 menjadi 7. Dari 6 menjadi 7. Yang ini tidak kelihatan. Ini tidak kelihatan. Dari 6 menjadi 7. Yang ini dari 6 menjadi 7. Kan dari 1 akhirnya. Nah sementara ini bisa yang ini. Yang ini kan misalnya 1. Dari 60. Dari 6 ini menjadi 7. Kan cuma 1. 1 pip. 1 pip. Nah sementara yang ini. Yang ini 70. Berarti 10. Karena ini ada beda sennya. Maka berbeda pak. Kan akhirnya berbeda. Mempengaruhi. Ya. 1 ini kalau di broker yang menggunakan 4 digit. Ini 1. Kalau menggunakan 2 digit. Menggunakan broker 5 digit. Jadi 10. Tambah 0. 1 ini sennya. Yang di belakang ini. Tetapi karena ini menggunakan 5 digit. Maka angkanya kan berbeda ini. Nah ini mempengaruhi nanti. Maka kalau saya sebut. Misalnya. Karena basic saya adalah menggunakan broker yang besar ini. Yang digitnya besar. 2. 5. 9. 6. 0. Misalnya ya begini. Kemudian jadi 1, 2, 5, 9, 80. Ini saya menyebut sebagai pergerakan 20 pip. Gitu ya nanti ya. Artinya. Kalau broker 4 digit. Langsung di angka 2. Yang belakang adalah sen. Ya. Paham maksud saya pak? Ya. Jadi yang paling pokok. Yang paling pokok yang saya sampaikan ini. Ini merujuk pada broker yang menggunakan 5 digit. Yang penting saya. Maksud saya begitu. Kalau misalkan nanti menggunakan 4 digit. Langsung. Terakhir dibagi 10. Sehingga nanti saya menggunakan. Yang disini adalah. Yang saya jelaskan tadi. Misalkan pergerakan begini. Satu dari ujung terakhir. Ya. Ini semuanya. Kalau saya mengukur dari ujung bawah ke ujung atas. Ini saya menyebut sebagai pergerakan 138 pip. Yang di tengah. Disitu ada 138 pip. Kalau nanti mungkin Bapak menggunakan broker yang 4 digit. Berarti 138. Itu saja. 138. Paham maksud saya? Ya. Sehingga tergantung nantinya dengan. Kalau misalkan mengikuti. Seperti yang saya pakai ini. Misalkan. Maka tinggal. Tinggal ngitung. Karena nanti yang saya jadikan patokan begini. Yang broker yang ini. Yang artinya yang menggunakan. 5 digit. Apapun namanya brokernya bebas. Contoh yang hijau ini. Kalau saya hitung. Nanti gunanya untuk menghitung. Kemampuan pergerakan. Jadi misalkan dari ujung ini ke ujung atas. Ini berarti sudah bergerak. 292 pip. Saya menyebut tetap pip. 292 pip. Ya. Sehingga gampang nanti kita menjelaskan. Jangan kita hanya. Berdebat tentang istilah pip. Kalau saya sebutkan. Ini untuk mempermudah. Ini adalah. 284 bit. Kalau mungkin nanti menggunakan 4 digit. Ya berarti 28,4. Gitu aja. Oke. Bisa diterima di sana pak? Ya. Oke. Untuk perhitungannya. Tujuannya untuk apa nanti? Untuk satu menentukan kemampuan. Kemampuan berapa dia bergeraknya. Yang kedua. Untuk mengetahui titik. Kita nanti. Menaruh stop plus atau. Take profit. Ya. Contoh misalnya. Saya entry di sekarang ini. Misalkan. Saya entry di sini. Sell. Ya. Entry sell 0,2. Misalnya di sana. Taruh sell 0,2. Ini untuk mempermudah kita menghitung. Dimana stop plus kita. Nah stop plus kita. Ketika sell. Ketika turun. Maka di atas. Saya taruh. Di area. Resisten di sana. Ini adalah stop plus saya. Misalnya ya. Ini SL di sana. SL. Saya taruh di 1.2.0. 9.0. 3. Nah di sini adalah SL kita. SL yang saya berikan. Berapa jauhnya. Nah kalau berapa jauhnya. Kalau kita melihat candlestick seperti ini. Dengan layar di komputer atau di laptop. Kita tinggal ngukur dari titik kita entry ke sana. Nah ini berarti 116 pip. Artinya batas normal atau tidaknya. Nanti kan menghitung di sana. Karena kalau sudah ribuan pip. Berarti kemungkinan untuk kembali sangat kecil sekali. Nanti masuk di money management lagi. Ya tujuannya di sana. Berarti kalau kita hitung. Misalkan kita rugi. Kita sell. Ternyata marketnya naik. Kemudian ini rugi. Minus misalnya. 50 dolar. Minus 50 dolar. Di floating itu. Di transaksi di metatrader. Di sebelah angka yang bergerak. Ketika kita entry by sell. Itu mesti ada floating di belakangnya. Baik itu floating plus maupun minus. Ada floating di sana. Nah kalau kita melihat. Misalkan floating kita minus 50. Kita sell 0,2. Floatingnya minus 50. Berarti berapa jauh. Market meninggalkan. Entry kita. Tinggal membagi. Jadi tinggal membagi. Minusnya. Atau 50 itu. Kita bagi dengan. Lotnya. 0,2. Nanti akan ketemu. Berapa jauh meninggalkan. Entry kita marketnya. 50 saya bagi 0,2. 250 pip. 250 pip. Artinya apa? Artinya marketnya bergerak naik sepanjang 250. Berarti sekitar mana? Kalau kita hitung dari sini. 250 itu. Sekitar ini. Pas di ujungnya ini. Saya kasih warna yang berbeda. Biar nanti bisa membedakan. Nah. Saya kasih warna yang merah. Artinya lebih tinggi dari yang kita TP-kan. Kalau misalkan kita tidak take profit. Kita batasi dengan angka. Boleh saja kita membatasi 50 dolar. Berarti di sekitaran ini. Di harga di ujung ini. Ini sekalian nanti untuk melihat. Analisisnya. Apakah ini dalam kategori akan naik lanjut. Atau akan turun terus. Akan terus menerus turun. Tujuannya seperti itu. Jadi kalau misalkan menghitung. Berapa floatingnya. Kemudian lotnya berapa. Itulah. Marketnya sudah meninggalkan. Entry kita. Kalau plus berarti sudah plus sekian. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan mungkin. Ya sementara belum mbak. Sambil nanti. Di resapi. Sambil di. Difahami. Kalau nanti kurang jelas disampaikan. Di awal memang begini mbak. Agak susah dulu di awal. Nanti lama-kelamaan diulang-ulang. Akan mudah sekali. Baik. Kita lanjut dulu. Oke. Kita lanjut di. Tadi manajemen. Money manajemen. Kembali ke money manajemen dulu. Kembali ke money manajemen tadi. Yang sudah saya ilustrasikan. Profitnya berapa. Kemudian lotnya berapa. Nah sekarang. Yang cara kedua. Cara kedua untuk. Menentukan lot. Cara kedua. Untuk menentukan lot. Ini bisa dipilih. Dalam klasifikasi ketahanan. Kesifikasi ketahanan. Untuk trading. Jangka pendek ya. Maksimum 2 hari. Maksimum 2 hari. Kalau di atas itu berarti. Ketahanannya harus dinaikkan. Yang pertama. Kita menggunakan ketahanan aman. Atau bisa dengan. Ketahanan pipnya 50 ribu. 50 ribu pip. Artinya modal kita. Mampu menahan. Market yang bergerak. Sebanyak 50 ribu pip. Jadi kalau saya gambarkan begini. Kalau saya gambarkan. 50 ribu pip itu. Jauh sekali ya. Sedangkan dari ini. Dari ujung di bawah disini. Misalkan. Ini kalau saya ukur. Sampai di ujung atas ini. Ini baru 4 ribu pip. Jadi kalau 50 ribu. Tentu sangat. Jauh sekali. Kalau kita menggunakan time frame yang besar. Misalkan. 50 ribu itu. Mungkin dari ujung ke ujung. Ini belum ada. Bayangkan. Ini sudah berhari-hari. Hanya 4 ribu sekian. Karena ini di Euro USD. Kalau misalkan kita menggunakan. XO misalkan. Di XO. Kita menggunakan time frame besar. Untuk gampang melihat. Nah. 5 ribu itu berapa hari bertahan. Dari sini. Ini baru 6 ribu ya. Berhari-hari ya. Satu minggu baru 6 ribu. Sehingga 50 ribu itu. Sangat tidak mungkin. Satu hari MC. Kalau kita betul-betul menerapkan dengan baik. Nah. Ini baru 28 ribu. Ini. Bahkan. Berminggu-minggu. Maka. Kalau kita menggunakan. Keamanan yang tinggi. Ya. Tadi yang saya sampaikan. Kalau kita menggunakan. Keamanan yang tinggi. Dengan. Ketahanan 50 ribu ini. Sangat-sangat tidak mungkin. Satu hari MC. Ya. Dengan catatan. Menerapkan risk management dengan baik. Yang kedua. Dengan tingkat keamanan sedang. Ini menggunakan ketahanan 20 ribu. 20 ribu pip. Yang ketiga. Ketahanan yang cukup beresiko. Karena ini juga mulai membahayakan. Ketahanan kita adalah 10 ribu pip. Yang keempat adalah. High risk. Atau beresiko tinggi. Ini ketahanan kita. Kurang dari 5 ribu. Atau sama dengan 5 ribu pip. Jadi kalau ini sudah. Mengerikan. Saya tidak rekomendasikan. Yang beresiko tinggi. Kalau kita belum. Banyak pengalaman. Belum punya jam terbang yang tinggi. Belum pernah. Banyak pengalaman menerapkan. Karena sangat. Berbahaya. Nah. Kita bisa pilih. Nanti ketahanan kita. Bisa. 50 ribu. Bisa 20 ribu. 10 ribu. 5 ribu. Sedangkan untuk mencari lot. Ini tinggal membagi saja. Modal kita berapa. Misalkan modal kita tadi. 2 ribu. Kalau kita menggunakan ketahanan yang sedang ini. Nomor 2. Tinggal membagi dengan. 20 ribu. Maka lot yang kita gunakan adalah. 2 ribu. Dibagi 20 ribu. 0,1. Lotnya 0,1. Ini adalah lot maksimum. Di dalam kita. Transaksi dalam satu periode. Satu periode itu. Misalkan. Kita satu kali periode. Transaksi lima kali. Berarti. 0,1 ini dibagi lima. 0,01. 0,01. 0,01 dan sebagainya. Sampai lima. Misalkan. Keseluruhan maksimum harus 0,1. Ini dalam satu periode. Nanti kalau sudah close semua. Kita mau entry lagi. Berarti maksimum ini lagi. Maksimum. Boleh satu kali lot. Boleh berkali-kali lot. Yang penting maksimum adalah. 0,1. Nah sekarang saya prakteknya. Kira-kira nanti kita mampu tidak dengan. Dengan ketahanan itu. Dengan modal itu. Ya contoh begini. Contoh ilustrasi lagi. Misalnya. Amin ini punya modal. 2000 dolar. Ini punya. Target harian. Paling tidak satu hari. Dia harus dapatkan 50 dolar. Atau sekitar 500 ribu per hari. Atau Rp. 500 ribu per hari. Ya untuk memenuhi kebutuhannya. Satu hari Amin harus mendapatkan minimal 500 ribu. Atau 50 ribu dolar. Atau 50 dolar. Per hari. Per hari. Dari modal yang ada. Dari target yang sudah ditentukan. Profitnya. Maka selanjutnya adalah menghitung lot. Menghitung berapa kali transaksi. Kemudian berapa pip close-nya. Ini yang harus kita sesuaikan. Karena masing-masing orang punya. Punya waktu yang berbeda-beda. Untuk kita bisa. Masuk dan. Fokus di trading. Ada yang bisa pagi. Ada yang bisa siang. Ada yang bisa malam. Bahkan mungkin hanya bisa. Antara jam 8. Sampai jam. 11 saja. Malam. Ya tidak masalah. Penting nanti sesuaikan. Contoh begini tadi. Misalnya 2 ribu modalnya. Kemudian target yang dicapai adalah 50 dolar. Kemudian berapa lot yang digunakan. Nah lot yang digunakan ini. Tergantung ketahanan yang kita pilih. Tadi yang ada 50 ribu. Ada yang 20 ribu. Ada yang 10 ribu. Ada yang 5 ribu. Contoh saya ambil yang tengah. Saya ambil yang 20 ribu. Berarti lotnya. 2 ribu. Saya bagi 20 ribu. 0,1. Nah sekarang berikutnya. Berapa kali transaksi. Nah berapa kali transaksi. Bergantung. Perolehan kita. Nah sekarang. Berapa pip. Kita mau close profitnya. Close profit. Misalkan dalam. Di trading emas. Kita targetkan. 100 misalkan. 100 pip ya. Misalnya 100 pip. Ini berarti sudah termasuk. Spread ya. Kalau kita masuk spreadnya. Katakanlah. Ini jadi semuanya. 150. 150 pip. Misalnya ya. Jadi setiap kali transaksi. Close ordernya. Minimal profitnya. 150 pip. Sehingga. Dengan lot 0,1. Ini kalau 1 kali transaksi. Berarti 0,1. Dikali. 150 pip. Sama dengan 15 dolar. Nah sekarang. Untuk mendapatkan. 50 dolar. Target profit kita. Kemudian. Lot yang kita gunakan adalah 0,1. Target profit per transaksi. 150 pip. Atau 15 dolar. Setiap kali 1 transaksi. Berarti. 50 ini dibagi dengan. 15. Menjadi. 3, sekian. Artinya. Paling tidak. Kita 4 kali transaksi. Baru tercapai. 50 dolar. Nah sekarang. Kembalikan ke kita. Kira-kira 1 hari. 1 waktu. Kita. Bisa fokus. Bisa tidak. 4 kali transaksi. Artinya. Bukan terus-menerus. Saat kita entry. Langsung 4 kali. Bukan. 4 kali ini. 4 kali transaksi. Keseluruhan. Artinya. Dengan masing-masing. Lotnya 0,1. Target per transaksi. 150 pip. Targetnya semuanya 50. Maka kita butuh 4 kali transaksi. Sehingga 4 kali. 15. Dapatnya 60 dolar. Lebih dari. Lebih 10. Oke. Sampai disini dulu. Ada pertanyaan dulu Pak. Ini Pak. Menyimpang dulu. Kalau yang di FBS itu. Spreadnya berapa Pak? Untuk pasangan apa? Ini. Mas. Sekitar 45 sampai 60. Sekitar ini. Normal Pak. Oh gitu. Bervariasi ya? Iya. Karena kalau dia berpaya sih itu. Iya. Kalau tidak bergerak itu berarti malah permainan. Yang betul pasar itu harus bergerak naik turun. Tapi yang jelas di antara. Biasa saya ngambil tengah-tengah. Oh kan kalau saya pernah di. Kalau pernah di. Di Rifan kan selalu 80 itu. Oh. Kalau yang fix itu berbahaya Pak. Yang fix itu malah justru berbahaya. Artinya. Berpotensi untuk dimainkan. Karena ini menyesuaikan dengan. Spread begini Pak. Menyesuaikan dengan kondisi pasar. Kalau pasar rame. Biasakan diturunkan. Pasarnya sepi. Dinaikkan gitu. Kayak penjual baju misalkan. Di toko. Oh gitu. Kalau penjual baju di toko. Itu sepi Pak. Dia dinaikkan. Tingkat keuntungannya. Kalau sepi justru malah dinaikkan. Bukan diturunkan. Kalau pas rame. Ya saya. Diturunkan. Saya lihat di. Di akun demo. Yang FBS. Saya lihat kok spreadnya. Nggak pernah tetap gitu. Selalu Pak. Jadi memang bervariasi ya. Yang betul-betul market yang. Dilempar ke pasar. Itu harusnya memang. Harus produktif naik turun. Menyesuaikan. Kondisi. Ada pasar. Itu ada komisinya enggak Pak? Komisi itu nanti. Dihitung di angka spread. Di angka spread ini. Sudah dihitung semuanya. Tidak. Tidak.